Tapi dalam hadis dijelaskan ternyata Nabi Adam minta ampun sama Allah dengan menyebut nama Muhammad Mari saatnya kita menganalisis ajaran Islam yang suka dijadikan bahan ceramah ustadz dalam acara tablik akbar maupun acara pengajian-pengajian lainnya Daftar nama yang sudah diteken kontrak masuk neraka Nama yang dipastikan masuk neraka dalam Al-Quran Abu Lahab namanya tercantum dalam surat Al-Lahab Umu Jamil, istri Abu Lahab, Fir'aun, penguasa Mesir yang sangat sombong dan berani melawan kekuasaan Allah Karun, sepupu Nabi Musa, dia lupa dengan Allah setelah mendapat kenikmatan Padahal sebelumnya taat beribadah dan hidup penuh keprihatinan Haman, kawan dan orang kepercayaan Fir'aun, Kabil, putra Nabi Adam Dia pembunuh pertama dalam sejarah umat manusia Dia membunuh saudara kembarnya sendiri, Kabil Persoalannya berebut pasangan hidup yang lebih cantik dan iri hati Ini ceritanya perlu diluruskan ya kawan-kawan ya Yang pertama saya mau beritahu bahwa Kabil dan Kabil bukan saudara kembar Dan yang kedua dalam sejarah Kabil dan Kabil itu belum ada wanita kecuali hawa ibunya Dan yang ketiga Kain atau dalam Islam dikenal sebagai Kabil adalah keturunan Adam yang pertama dan disusul oleh habil adiknya Jadi jelas bahwa sejarah yang diceritakan oleh umat Islam tadi itu tidak ada kolerasinya Dan payah sekali ya saudara ya kalau sejarah dirubah di abad 7 oleh seorang yang buta huruf Kanan, putra Nabi Nuh Dia tidak menurut kepada ayahnya saat hidup di dunia Istri Nabi Lut, Waliyah Dia adalah nama wanita yang pertama kali masuk neraka Istri Nabi Nuh, Waliyah atau Wagilah juga salah satu nama wanita yang pertama kali masuk neraka Azhar, ayah dari Nabi Ibrahim Dia penyembah patung atau berhala Hore, akhirnya habis daftar nama yang masuk neraka ya kawan-kawan ya Untung saja kirain ada daftar nama Paulus, Yohannes, Lukas, Matius gitu ya Ternyata tidak ada, aduh puji Tuhan deh Ustaz nih ya kalau soal ceramah ya Pasti ngebahas soal neraka mulu Tapi gila ditanya orang tuanya Nabi aja Malah gak suka Alasan saja kiri kanan alasannya Tapi coba deh kita tanya sama Ustaz Bahasa lama aja deh ya Gimana ya jawabannya kira-kira Ustaz, dimana orang tua Nabi Muhammad SAW Mohon penjelasannya Nah, antum pelajari Antum baca tuh kitab-kitab Jadi kadangkala ada orang yang memang gak pengen tau Pendapatnya Ustaz ini Dimana orang tua Nabi Muhammad SAW Para jamaah itu melihat Kita itu tidak mengetahui Tentang orang tua Rasul SAW Kecuali Nabi menjelaskan kepada kita Itu tentang sesuatu yang ga'i Dimana orang tua Rasul SAW Terus kau bertanya ini Apa maksudnya Apakah kalau Orang tua Nabi Di surga umpamanya Dan kita harapkan itu Kita ingin hal itu Lalu engkau akan Mendoakan buat Orang tua Nabi Muhammad SAW Atau sebaliknya Kalau orang tua Nabi Ternyata tidak di surga Apa yang Kau dapat ilmu apa sih Saya dapat ilmu pengetahuan dong Tad ya Contoh ya Akan saya pertanyakan nih Satu Katanya Muhammad itu Sudah disebut Nabi Adam Kedua Katanya Islam sudah di jamannya Adam Kok orang tuanya Muhammad Jadi kafir Dimasukkan neraka pula Tad Kan kasihan gitu ya Tad Tapi dalam hadis dijelaskan Ternyata Nabi Adam Minta ampun sama Allah Dengan menyebut Nama Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Aku minta ampun kepada engkau Ya Allah Dengan menyebut Nama Muhammad Allah nanya Allah nanya bukan Allah tidak tahu Allah maha tahu Allah mau kasih tahu Siapa yang tidak tahu Dan yang tak mau tahu Adam Dari mana kau tahu Nama Muhammad Ketika engkau menciptakan Aduku dari tanah Ya Allah Fa nafakta fi fi ruhi Lalu kau tiupkan Ruh ke dalam tanah itu Farafa'tu raksi Lalu ku angkat Kepalaku Saat aku angkat Kepalaku Aku lihat di tiang aras Ada tertulis Nama Muhammad Bersanding Dengan namamu Aku tidak tahu Dia siapa Aku tidak tahu Dia makhluk apa Tapi rasanya Tidak mungkin Namanya bisa dekat Dengan namamu Kecuali dia punya Kedulukan yang tinggi Maka aku sebut Namanya bertawassul Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wow Pertanyaannya adalah Ini fakta Atau dongeng Nah makanya Kenapa kami Selalu membuat pertanyaan Kalau nabinya saja Itu sudah disebutkan Oleh Adam Dari sejak mulanya Masa mamanya Dan ibunya Dibiarkan kapir Maka para jamaah Kalau bertanya Tanyalah sesuatu yang Ada manfaatnya Buat kita Kalau sesuatu yang Tidak ada manfaatnya Malah menimbulkan Polemik Ribut Kalau kita lihat Memang para ulama Terjadi khilaf Apakah orang tua Nabi Muhammad Di surga Atau di surga Itu sudah dibahas Oleh ulama-ulama dahulu Ulama-ulama kalangan Syafi'iyah Al-imam al-bayhaqi Al-imam al-nawawi Sudah mengkaji hal itu Al-imam al-suyuti Berpendapat mereka di surga Al-imam al-nawawi Berpendapat hadifnya Jelas mereka di neraka Itu sudah dibahas oleh ulama Nah justru itulah Yang membuat kami bingung Tadya Dari kedua ulama itu Berpendapat yang berbeda Satu bilang ke neraka Satu bilang ke surga Nah mana yang benar Makanya kami mempertanyakan Kalau seandainya itu Satu suara Untuk kita imani Maka kami tidak membuat Pertanyaan lagi Begitu loh Tad Dan kita apa Maksudnya bertanya Seperti Ya jelas itu Sangat penting Buat iman Karena gini Logika kami Kalau Muhammad itu Sudah ada namanya Dari sejak Jamannya Adam Islam itu Sudah ada Dari jamannya Adam Lalu kenapa Kok ibunya Jadi kapir Lalu kemudian Dimasukkan ke neraka Gitu loh Tad Yang jadi masalah adalah Dia melahirkan Seorang nabi suci Yang paling suci Paling sempurna Masak dimasukkan Deneraka itu loh Tad Yang gak masuk akal Maka kadangkala Ada orang-orang yang Salah niat Datang gajian Kemudian dia menanya Anda mau tanya Ustaz ni Sama siapa Para jamaah Bapaknya Nabi Ibrahim Dimana Di neraka Ku menangis Istrinya Nabi Lut Dan Nabi Nuh Dimana Di neraka Anaknya Nabi Nuh Dimana Maka Wallahu'alam Wallahu'alam Hanya Allah yang tahu Lah barusan Cerita orang Pada dimasukkan Di neraka itu Kata siapa Tad Secara-secara ilmu Sudah dibahas oleh Para ulama Masa itu Tapi yang Kita sebagai Seorang muslim Udah lah Sebagai orang muslim Udah lah Imani saja Enggak usah banyak Tanya gitu ya Tad Antum mau Kalau Aba Antum Dicarakan Bapak Antum tuh Bapak Inti Mati kafir kan Neraka tuh Bapak Inti Mau Antum dicanggai Mau aja Tad Kalau seandainya Yang ngomong ini Sudah pernah ngalami Mati Terus bangkit Kembali Dan dia tidak bisa Mati lagi Hidup untuk selama-lamanya Enggak bakal marah Saya Tad Dikatain begitu Tapi Akan lain cerita Kalau yang ngomongin Soal orang neraka Masuk surga itu Yang sudah Almarhum Dia enggak bisa Bangkit kembali Dan mati Selama-lamanya Yang enggak percayalah Tad ya Ashabun Nar Mereka tuh Penghuni-penghuni neraka Kata Khonsa Iya Anak sekarang Menangisi mereka Karena anak kesian Mereka jadi Penghuni neraka Nah kan Maka perjamaah Pembahasan tentang Orang tua Rasul S.A.W. Tidak perlu Dibahas Antum belajar Tuh sholat Antum Udah bener Ini namanya Suruh umatnya Main imani Saja Tanpa pengetahuan Tad Justru dengan Pertanyaan-pertanyaan Itulah Membuat orang yakin Sholatnya itu Enggak akan Sia-sia Tapi kalau hal Yang seperti ini Saja Enggak ada Pemberesan Enggak ada Jawaban Maka Mungkin ragu ya Banyak orang Islam Ragu untuk sholat lagi Antum tahu gak Sama anak-anak Rasul S.A.W. Antum berapa kali Sholawat buat Nabi Muhammad S.A.W. Tentang Tauhid Tentang keimanan Itu yang dipajar Dan itu yang ditanyakan Ya sudah Kalau begitu Saya bertanya ya Tad Tauhid itu Apa artinya Oh Tauhid itu Adalah Allah Hanyalah Satu-satunya Sang Pencipta Oh oke Sudah Begitu saja Ayatnya dimana Tad Baca Al-Quran Baik Kok Al-Quran selalu mengatakan Kami menciptakan Kami bersumpah Nah Itu bagaimana dong Ya Tad Apa itu bisa disebut Allah itu Maha Satu Atau kalau gak gini Kulhuang la hu'ahad Gitu ya Dan katanya Dialah Allah yang Maha Isha Loh Kok ngomongnya Dialah Jadi arti Tauhid disini Bagaimana Tad Pengakuan Allah sendiri Apa pengakuannya Nabinya Atau pengakuan siapa Gitu Tad Karena dia berbicara tentang Dialah yang Maha Esha Dia gak berkata Akulah yang Maha Esha Begitu Tad Gimana dong Tauhidnya Nah kira-kira Soal doktrin Tauhid ini Sudah beres Apa belum Biasanya kalian kan Selalu menggugat Soal Trinitas Tritunggal Gitu digugat ya Padahal Dalam Penjelasan kalian sendiri Gak jelas Tauhid yang sebenarnya Seperti apa Dan fakta pengakuan Allah itu bagaimana Apakah betul dia adalah Maha Esha itu sendiri Kalau enggak Bagaimana Imani saja juga Waduh Kalau salah menulis Itu langsung Buntung tangannya Karena dia tidak Bersolawat kepada Rasul Oke Jadi gara-gara Tidak mau bersolawat Pada Rasul Dibuntungi tangannya Gitu ya Tad Ih sadis amat sih Nabimu Tad Serem jadinya Tapi iya sih Ada hadisnya Mengatakan ya Di Ibnu Majah 2577 Telah menceritakan Blah-blah-blah-blah-blah Dan Ibnu Muharid Ia berkata aku Bertanya kepada Fadi Allah Bin Ubaid Tentang menggantungkan Tangan di leher Maka dia menjawab Termasuk sunnah Rasulullah Beliau memotong tangan Seorang laki Kemudian Menggantungkannya Di lehernya Lalu dia mengatakan Anak cinta Sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Geda Orang yang cinta Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika dia tulis Nama Muhammad Dia akan tulis Sallallahu Alaihi Wasallam Ini yang akan dia dapat Ditimbangan kebaikan dia Kenapa yang lainnya Tidak dia singkat Bismillah Ustaz Tidak disingkat Dimana Tidak disingkat Orang Tidak disingkat Tua Tidak disingkat Nabi Tidak disingkat Mohon Tidak disingkat Penjelasan Tidak disingkat Sampai doa Buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Disingkat Sallallahu Alaihi Wasallam Oke Jika begitu Pertanyaannya adalah Apakah Muhammad Dapat menjamin Keselamatan akhirat Pengikutnya Seperti halnya Kita baca Di hadis riwayat Sahih Muslim 4971 Nabi Salam Beliau bersabda Di hari kiamat Kelak Sekelompok dari kaum muslimin Akan datang Membawa doa mereka Sebesar gunung Lalu Allah mengampuni Dosa-dosanya Kemudian Dibebankannya Kepada Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Aloh Gimana sih Katanya kita Wajib menghormati Muhammad Tapi kemudian Untuk masalah dosa Harus dibebankan Kepada Nasrani Dan Yahudi Kalau begitu Kita menghargai orang Yahudi Dan Nasrani Yang bisa Menebus dosa Umat muslim Ya enggak Ngapain Mesti harus Hormat kepada Muhammad Kalau Pengampunan dosanya Model seperti ini Yang tertulis Dalam hadis Sahih Muslim Akal Jemaah Tolonglah kita Sebagai Tulabul Airi Antun akan Dihisap Tentang pertanyaan Ini Yang nulis Ini Akan dapat Berhisa Mikir Dan gak usah Banyak bertanya Imani Saja Gimana Tapi kalau Saya sih Ya Pilih No Karena apa Saya lebih percaya Yesus yang dari surga Dan bisa membuktikan Bahwa dia pernah Mati Dan bangkit Kembali Bahkan hidup Untuk selama-lamanya Itulah Yang membuat Saya Semakin Jatuh cinta Kepada Yesus Kristus Yang memberikan Jalan Dan kebenaran Dan hidup Bagi Pengikutnya Oke Salam Tuhan Yesus Memberikati Kita Semua